Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Ye. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Gore the God Butcher. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi. Kejadian terpotongnya lengan oleh Thor sangat berpengaruh bagi Gore. Dia menyadari bahwa dirinya harus melakukan sesuatu yang berbeda. Dia tak bisa terus melakukan pembantaian sendirian. Dengan menggunakan All Black The Necro Sword, dia menciptakan banyak bawahan bernama Black Berserker. Berkat All Black pula, Gore dapat memiliki lengan kanan lagi. Dengan dibantu oleh para berserker, Gore melanjutkan misinya menyiksa dan menghabisi segala dewa yang dia temukan. Dia merasa berterima kasih kepada Thor yang telah membuatnya berubah. Maka dia berencana menjadikan Thor sebagai dewa yang terakhir dibunuh. Pada masa modern, di satu planet bernama Indigar, para penduduknya sedang mengalami masa yang sangat sulit. Sudah bertahun-tahun tak turun hujan sehingga banyak yang meninggal. Di tengah keputus asaan ini, seorang gadis Indigar mendapat informasi tentang Thor dari para penjelajah angkasa. Dia mendengar bahwa Thor merupakan dewa paling hebat. Maka makhluk Indigar ini melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan, yaitu berdoa. Kepada Thor, dia memohon pertolongan. Dari jarak yang luar biasa jauhnya, Thor mendengar doa tersebut. Dia pun bergegas terbang ke planet Indigar. Di sana dia menurunkan hujan. Tak hanya itu, dia juga mengeluarkan sungai dari bawah tanah. Berkat bantuan Thor, kehidupan para penduduk itu terselamatkan. Setelah melakukan kebaikan ini, Thor sebenarnya hendak pergi lagi. Namun membatalkan niatnya ketika dia ditawari minuman alkohol. Sambil menikmati suguhan, dia menceritakan berbagai kisah menakjubkan tentang Asgard. Serta bermacam-macam makhluk ajaib seperti naga, elf, dan troll. Para makhluk Indigar terkesima mendengarkan penuturannya. Setelah gadis yang memanggilnya terlelap, Thor sempat berbicara dengan seorang sesepuh Indigar. Dia bertanya kenapa mereka tidak berdoa kepada dewa-dewi Indigar. Jawaban dari sang sesepuh membuat Thor terkejut sekaligus marah. Menurut sesepuh tersebut, di Indigar tidak ada dewa. Bahkan dia tidak mempercayai adanya dewa. Karena itu pula dia menganggap segala cerita Thor tadi tidaklah nyata. Sambil menahan amarah, Thor menyuruhnya diam. Thor lalu terbang ke orbit planet Indigar. Tujuannya adalah mencari para dewa. Dia memang masih sulit percaya bahwa ada planet yang tak disertai dewa. Rupanya harapannya terbukti benar. Thor menemukan tempat tinggal para dewa Indigar. Akan tetapi ada yang aneh, tempat itu tampak kosong dan terbengkalai. Thor memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di suatu gudang ada harta bertumpuk yang telah sangat lama tak tersentuh. Di perpustakaan tersimpan informasi tentang para dewa Indigar. Namun tak ada petunjuk kenapa sekarang mereka semua menghilang. Saat Thor hendak pergi, dia melihat ada bangunan yang dipasangi rantai hitam. Dia menjadi penasaran. Maka dia mematahkan rantai itu lalu masuk. Di dalam situ pertanyaannya terjawab. Ternyata semua dewa Indigar telah mati dibunuh. Thor berlanjut memeriksa mayat mereka. Berdasarkan pemeriksaan ini dia menyadari bahwa mereka semua disiksa dengan kejam. Pelakunya bukanlah pasukan, penyihir, ataupun hewan buas. Melainkan satu individu yang sudah sangat ahli menyiksa. Serta selalu membawa-bawa senjatanya kemana-mana. Dengan sangat kaget, Thor langsung teringat sosok yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Sosok itu tiada lain adalah Gor, yang dahulu pernah menyiksanya. Dia tak bisa lama memikirkan ini sebab diserang secara tiba-tiba. Rupanya rantai hitam tadi berubah menjadi seekor Black Berserker dan menyergap Thor. Dengan demikian, terjadilah pertarungan yang tidak mudah baginya. Setelah beberapa jam, barulah Thor berhasil memusnahkan Berserker tersebut. Ini membuatnya menduga bahwa Gor pasti sudah bertambah kuat. Thor menyadari pula bahwa semua dewa di universe kini berada dalam bahaya besar. Maka dia bergegas terbang pergi dari Indigar demi menelusuri jejak Gor. Thor berangkat ke Omnipotent City, yaitu pusat pertemuan para dewa dari segala penjuru universe. Di sana, dia menemui Lord Librarian, alias penjaga perpustakaan dan bertanya tentang data dewa-dewa, yang sudah lama tak terdengar kabarnya. Maka Librarian mengarahkannya ke Hall of the Lost, yang berisi daftar para dewa yang tidak aktif. Thor berpikir bahwa semua dewa itu tidak aktif bukan karena menghilang, melainkan karena telah dibunuh oleh Gor. Untuk membuktikan dugaannya, dia melakukan perjalanan berdasarkan daftar tersebut. Benar saja ketika ditemukan oleh Thor, para dewa itu telah dibunuh dengan kejam. Di planet Glenglavenglade, Oaken King dan Sequoia Queen sudah dipaku ke pohon mereka. Di planet Wendy Gorg, awalnya segalanya bisa dimakan, sampai War Fairy dihabisi dengan keji. Sejak itu, segalanya di sana menjadi membusu. Semakin Thor mencari, semakin banyak mayat yang dia temukan. Akhirnya dia sadar bahwa selama ini semenjak konflik mereka dahulu, Gor terus melakukan pembantaian. Tanda peningkatan kekuatan Gor juga cukup mengkhawatirkan. Salah satu korban Gor adalah Valigar the Behemoth, yang semasa hidupnya menjadikan lubang hitam sebagai mainan. Di setiap lokasi mayat dewa, Thor diserang pula oleh berserker. Dengan marahnya, dia mengalahkan setiap berserker tersebut. Kali ini lebih cepat dibanding duel pertama mereka. Sayangnya setelah melakukan penelusuran, Thor masih tidak tahu di mana Gor sedang berada sekarang. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke tempat dia dulu disiksa oleh Gor, yaitu satu gua di Rusia. Dengan dibantu Iron Man, Thor menemukan lokasi gua itu. Di sana dia melihat ada makhluk yang bergerak. Karena mengira itu adalah Gor, Thor dengan sigap mencengkramnya dan hendak menyerangnya. Namun makhluk itu ternyata adalah seorang dewa yang justru sedang bersembunyi dari Gor. Dia mengaku bernama Shadrach, dewa minuman anggur dan air terjun dari bulan Ogogo. Gor telah membantai semua anggota Pantheon atau kelompoknya. Shadrach sendiri tidak dibunuh oleh Gor, tetapi dipaksa menyaksikan ketika Gor melakukan penyiksaan. Agar Shadrach tak bisa memejamkan matanya, Gor memotong kelopak matanya. Dengan demikian, Shadrach melihat semua tindakan mengerikan yang dilakukan oleh Gor. Ini membuat Shadrach mengalami trauma dan terus merasa ketakutan. Selama proses penyiksaan ini, Gor juga bercerita kepada Shadrach tentang Thor, serta gua di mana lengannya dipotong. Shadrach sendiri berhasil melarikan diri ketika Gor sedang menghabisi sahabatnya yang bernama Janaro. Shadrach memutuskan untuk kabur ke gua yang disebutkan oleh Gor, sebab dia merasa Gor tidak akan mendatangi tempat itu lagi. Sekarang kepada Thor, Shadrach memberitahukan bahwa Gor pernah menyebutkan kata Kronoks. Thor tidak tahu apa maksudnya kata tersebut. Maka dia mengajak Shadrach pergi ke Omnipotent City untuk menyelidiki kata itu. Sebenarnya Shadrach menolak ikut sebab dia ingin tetap bersembunyi di dalam gua. Tetapi Thor berjanji akan melindunginya. Maka mereka berdua pun berangkat. Di Omnipotent City, Thor menuntun Shadrach menuju perpustakaan demi mencari informasi tentang Kronoks. Sayang sekali yang mereka temukan di sana justru adalah masalah. Librarian sedang terbaring terluka. Rupanya di perpustakaan telah ada tiga berserker yang sedang membawa obor. Ketika Thor dan Shadrach memergoki para berserker ini, bentrokan pun terjadi. Thor langsung bergerak bertarung. Shadrach awalnya merasa takut tapi nekat melawan karena tak mau ditangkap lagi oleh Gor. Selain itu, Librarian juga mampu bangkit dan memukuli berserker menggunakan buku. Sambil berkelahi dengan dikelilingi kobaran api, Thor bertanya kepada Librarian tentang dewa macam apa itu Kronoks. Librarian menjelaskan bahwa Kronoks bukanlah dewa, melainkan satu planet tersembunyi. Librarian memberitahu pula bahwa buku yang berisi pengetahuan tentang lokasi Kronoks sedang terbakar. Maka Thor bergegas mengambil buku tersebut dan membukanya. Buku itu akhirnya terbakar habis tapi Thor sudah sempat membaca isinya. Tanpa menunggu lama, Thor langsung saja melasa terbang menuju Kronoks, meninggalkan Librarian dan Shadrach. Saat itu para berserker telah berhasil dikalahkan. Namun perpustakaan masih terus dilalap api. Untungnya para piksi air bergegas berdatangan untuk memadamkan kebakaran. Sedangkan Shadrach tak bisa membantu sebab dia mengaku sebagai dewa lagu dan jungkir balik. Tentang Kronoks, para dewa di sana adalah dewa waktu. Tempat tinggal mereka disebut Palace of Infinity. Dengan menggunakan kristal waktu serta sedikit darah mereka sendiri yang diteteskan ke kolam bernama Pool of Forever, mereka bisa melakukan perjalanan ke masa lalu maupun masa depan. Sekarang Gor beserta para berserker membantai mereka dan mengalirkan darah mereka untuk mengisi Pool of Forever. Gor membutuhkan darah amat banyak karena memang hendak pergi ke masa yang sangat jauh. Agar bisa melakukannya, dia tetap butuh dewa Kronoks untuk memprogram kolam ketujuannya. Maka Gor membiarkan satu dewa tetap hidup. Ketika jalur waktu sudah dibuka, Gor pun berjalan memasuki kolam. Dia tiba di masa 14 miliar tahun yang lalu ketika universe masih sangat muda. Dia menemukan seorang Elder God, yaitu salah satu dewa pertama di universe. Dewa ini bagaikan anak kecil yang sedang bermain-main. Tapi yang menjadi mainannya adalah zat kehidupan awal, yang dia bentuk menjadi berbagai makhluk hidup. Parah makhluk buatannya memiliki tubuh yang tidak berfungsi dengan normal, tampak rusak dan mengerikan. Mereka hanya bisa menangis dan memohon kematian. Di sana Gor menghampiri Elder God lalu membunuhnya serta mengambil jantungnya. Setelah tindakan ini tuntas, Gor kembali ke masa kini di Kronok sambil membawa jantung Elder God tadi. Ini jelas membuat dewa waktu terakhir merasa sangat kaget. Gor lalu memberitahu bahwa sekarang dia membutuhkan waktu beberapa abad. Banyak sekali budak serta tempat untuk membangun sesuatu. Saat Gor sedang berbicara, tiba-tiba beberapa berserker terkena sambaran petir. Lalu Gor dipukul oleh seseorang. Rupanya Thor telah tiba. Terjadilah pertarungan di mana Thor dikeroyok oleh Gor beserta para berserker. Sayangnya Thor kewalahan dan bisa dipegangi oleh berserker. Akibatnya Thor tak kuasa mencegah Gor meneruskan tindakannya. Gor memerintahkan dewa waktu terakhir untuk memprogram lagi Pool of Forever, ketujuan yang baru. Setelah perintah tersebut dilaksanakan, dewa tersebut dibunuh oleh Gor sebab sudah tak dibutuhkan lagi. Sambil membawa jantung Elder God, Gor melangkah memasuki kolam. Ketika Gor telah pergi ke masa yang berbeda, Thor dikerubungi oleh para berserker. Thor jelas tak mau membiarkan Gor kabur begitu saja. Dia berusaha lebih keras dan berhasil membebaskan diri, lalu dengan cepat ikut terjun ke dalam kolam. Namun satu berserker sempat merusak kristal waktu di dekat kolam. Ini menyebabkan Thor tiba di waktu yang tidak sama dengan waktu kedatangan Gor. Setelah melewati Pool of Forever, Gor tiba jauh di masa depan. Seperti sebelumnya, Gor melancarkan penyerangan terhadap para dewa. Tapi kali ini ada yang berbeda. Dia tidak langsung menghabisi mereka, melainkan memperbudak mereka semua. Kekas di satu planet mati di ujung universe. Planet ini kemudian disebut Black World of Gor. Di sana, dia memerintahkan para budaknya mengerjakan proyek besar. Dalam proses ini, para budak harus menambang planet, bulan, dan bintang serta membangun sesuatu. Salah satu sasaran serangan Gor adalah Asgard. Dia bersama pasukan Black Berserker menyerbu tempat itu. Para Asgardian tentu berjuang sekuat tenaga, namun mereka semua tak sanggup menghentikannya. Dengan demikian, selama ratusan tahun mereka ikut menjadi budak Gor. Salah satu Asgardian yang mengalami nasib ini adalah Volstek. Dahulu Volstek terkenal dengan penampilannya yang sangat gemuk. Setelah 500 tahun berada di bawah penindasan Gor, tubuh Volstek menjadi kurus. Dia memang tidak diberi makan, jadi hanya bisa mengkonsumsi kotoran cacing. Suatu hari karena tak sanggup menahan rasa laparnya, Volstek mencuri sepotong roti. Malang baginya tindakan tersebut diketahui oleh Gor. Akibatnya, Volstek dihukum dengan cara dicambu. Dalam penyiksaan ini, Volstek mengatakan sesuatu yang membuat Gor semakin marah. Menurut Volstek, setelah Gor membunuh semua dewa di universe, tetap akan ada satu dewa yang tersisa, yaitu Gor sendiri. Saking marahnya Gor atas kata-kata itu, dia memutuskan untuk memberikan hukuman mati. Maka dia pun menyalipkan Volstek. Saat itu ada pula seseorang yang menghampiri Gor, yaitu anaknya. Ternyata, sekarang Gor memang telah memiliki istri dan anak lagi. Sementara itu, akibat perbuatan Gor, Asgard menjadi suram sebab menderita kerusakan para dan kehilangan para penghuninya. Sebenarnya, di Asgard masih ada satu dewa yang tersisa, yaitu Thor. Dia tidak diperbudak bukan karena mampu bertahan, melainkan karena Gor memang ingin menjadikannya sebagai korban terakhir. Pada masa ini, Thor sendiri sudah lebih tua dan menggantikan Odin sebagai Old Father. Seperti ayahnya, Thor sekarang memiliki jenggot. Rambutnya memuti dan satu matanya sudah tidak ada. Selain itu, dia kehilangan lengan kirinya. Sebagai penggantinya, dia memanfaatkan lengan Destroyer Armor. Dia memiliki anak dan cucu, tetapi semua anaknya telah meninggal. Begitu pula Odin dan Frigga. Sedangkan tiga cucunya berada dalam kekuasaan Gor. Sebagai pewaris Odin, Thor jelas mendapat kekuatan dasyat bernama Odin Force, yang kini disebut Thor Force. Dia telah memiliki kekuatan tersebut selama sekitar 10.000 tahun. Walaupun begitu, kekuatan besar ini pun tak cukup untuk menaklukkan Gor. Di tengah rasa putus asa, Thor tidak mau berhenti berkelahi. Sambil membawa palu Mjolnir dan pedang Odin Sword, selama ratusan tahun dia bertarung melawan banyak sekali Black Berserker. Gor memang tak mau Thor melarikan diri, jadi dia memerintahkan pasukan Berserker untuk terus-menerus mengepung Asgard. Sayangnya dalam setiap pertempuran ini, Thor selalu dikalahkan oleh para Berserker. Sebenarnya, Thor berharap mati dalam baku hantam supaya bisa memasuki Valhalla dan terbebas dari penderitaan kehidupan. Namun, Gor tidak mau mengabulkan harapan tersebut. Dia belum memberi izin bagi Thor untuk mati. Setelah Thor kalah, tubuhnya yang tidak berdaya digotong oleh para Berserker ke singgah sananya. Di situ, Thor hanya bisa menyuruh mereka kembali untuk membunuhnya. Proses ini terus berulang. Thor bergerak melawan Black Berserker, dikalahkan tapi tidak dibunuh. Sampai suatu hari ada yang berbeda. Ketika sudah terjatuh dan menuntut diberi kematian, Thor menyaksikan ada seseorang yang datang. Ternyata sosok yang muncul adalah Thor lain yang sedang mengejar Gor melalui Pool of Forever. Karena kristal waktu sempat dirusak oleh Berserker, Thor ini tiba 900 tahun setelah kemunculan Gor. Cerita Gor the God Butcher akan kami lanjutkan dalam video bagian ketiga. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, Whatsapp, Like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya. Terima kasih.